Halo Pemirsa CokroTV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan sebelah kiri saya Belmondo Skorpio. Belah kanan saya, saya Kak Jito LKRD. Nah kita akan membahas seperti biasa yang lagi rame di media sosial dan juga media nasional ya. Dan sekarang yang lagi rame itu terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi kemarin malam di istana. Jadi Presiden mengundang beberapa pimpinan media, ada konten kreator juga tapi kebanyakan dari media, tempo, kompas dan lain-lain. Nah pernyataan dari pertemuan ini, ini terkait dengan Pilpres atau pemilu 2024 nanti. Dan ini memperlihatkan atau mempertegas posisi Presiden Jokowi yang intinya bahwa beliau itu akan ikut cawe-cawe. Nah cawe-cawe itu artinya dia akan terlibat ya dalam Pilpres karena ada tujuannya dan tujuannya menurut saya bagus. Beliau kan dianggap selama 10 tahun ini dianggap berhasil. Dan ini terbukti dari survei yang terus menerus menunjukkan 80% atau 70% terus jadi konsisten itu hasil surveinya menunjukkan publik itu sangat puas dengan kinerjanya Presiden Jokowi. Jadi apa istilahnya tugas atau pekerjaan yang Presiden Jokowi lakukan dan juga tentu saja dengan timnya itu betul-betul istilahnya itu terasa ya oleh rakyat Indonesia. Nah tentu saja sebagai Presiden yang sudah tidak bisa lagi punya apa namanya tidak bisa maju karena konstitusinya kan cuma dua kali kan. Nah beliau kan pasti ingin legasi istilahnya ya atau hasil dari pekerjaannya itu kan dilanjutkan atau dipertahankan. Jangan sampai misalnya peristiwa gubernur DKI Jakarta ya kan yang semestinya dilanjutkan diperbagus lagi gitu itu kan justru enggak berantakan gitu malah berantakan sama sekali. Nah ini yang dimaksud oleh Presiden Jokowi dia akan ikutan atau ikut terlibat dan beliau mempertegas tuh keterlibatannya tuh seperti apa yang jelas dia akan memegang semacam rambu-rambu yang tentu saja aturannya itu jelas gitu kan jadi enggak enggak kasar enggak kotor lah gitu kan. Nanti kita lihat bagaimana ya tapi nah ini yang mau kita obrol ini buat teman-teman buat Kak Jito buat Belmondo soal Presiden akan cewek-cewek atau ikutan berpihak mungkin gitu ya atau gimana selama ini kan kalau kita ngelihat kan sebenarnya sudah kan rambu-rambu alarm gesture tubuh pernyataan sebenarnya kan udah oleh beliau itu disampaikan. Nah tapi ini oleh beliau tuh dipertegas lagi gitu gimana siapa dulu? Iya mas Kejito lah senior dulu soalnya nih tafsirannya tafsiran sosiologi manusia banget nih perkataan gesture gitu kan. Jadi ada dua elemen ya dari pernyataan Pak Jokowi dia cewek-cewek itu yang pertama elemen elit politik gitu jadi Pak Jokowi itu ingin memberikan pesan kepada para elit ya bahwa Leo sebagai Presiden masih punya power gitu loh. Jangan tinggalkan saya kira-kira begitulah jadi mentang-mentang kalian sudah punya calon sendiri-sendiri terus jalan sendiri-sendiri gitu kan padahal saya juga punya kepentingan untuk mengamankan ini saya legasi saya proyek-proyek saya yang belum selesai ini ke depan jangan sampai ke tadi disinggung teknolog jangan sampai kayak nasibnya Jakarta ditinggal Jokowi tapi malah berantakan gitu kan. Sumur resapan di mana-mana. Ini lanjut sebagian program yang gak jelas yang mencelakakan orang. Itu takutnya begitu. Iya. Bayangkan kalau IKA itu jadi sumur resapan naksasa. Candi IKA itu sakit ya bayangkan padahal dia beliau sudah gak bisa menuju lagi gitu konstitusi melarang. Nah ini ingin memastikan itu makanya ini pesan untuk para elit siapapun itu ya yang sudah punya calon misalnya PDI punya Ganjar, Gerindra punya Prabowo, Nasdem punya Anis misalnya. Ini Jokowi ingin menegaskan bahwa gerbong yang ada di belakangnya Jokowi itu kan lokomotif ya pendukungnya masih banyak gitu. Harus kita akui itu meskipun sebagian besar sudah beralih ke Ganjar 60% ya tapi masih banyak kan yang terbagi-bagi. Masih menunggu. Masih menunggu instruksi secara tegas juga mendukung siapa. Nah ini yang jadikan kartu as oleh Jokowi bahwa saya masih punya power gitu. Saya punya gerbong yang sangat panjang. Jadi kalau para elit ini kok melewati saya seolah-olah begitu ya saya gak dilibatkan, saya gak di alur orang Jawa tidak diajeni gitu ya. Ya saya terpaksa cawe-cawe. Kira-kira begitu bahasa elemen pertama ya dari pernyataan tersebut. Ya ini untuk tingkat elit. Ditujukan kepada elit politik. Ini pesan khusus kepada elit politik sebenarnya. Jadi pasti sudah tertangkap oleh mereka kan. Gestur aja bisa dibaca apalagi yang jelas-jelas mengumpulkan para ini ya, pewarta ya ke istana. Itu sudah jelas pesannya sangat mudah ditangkap gitu. Apapun yang disampaikan Jokowi akan merembes keluar, akan sampai keluar. Uang tidak dinyatakan aja merembes keluar apalagi yang dinyatakan di depan banyak orang gitu loh. Jadi pesan untuk elit itu sudah kena dan saya pikir para elit harus menimbang ini ya. Menimbang ini semacam ultimatum sih dari Jokowi. Jadi harap ditindaklanjuti dengan pemikiran yang jernih ya. Jangan mentang-mentang sudah punya calon terus ditinggalkan presidenya jangan begitu gitu loh. Karena presiden bagaimanapun punya kekuatan yang masif yang lumayan. Yang bisa mengubah perolehan suara ya. Kita baca di survei kemarin itu, Jokowi belum apa-apa loh. Kalau sudah memihak salah satu baik bisa dibayangkan siapa pun bisa menang kalau Jokowi memihak ya. Kalau orang cuma tanda-tanda yang tersirat aja udah langsung dulu ya dampaknya ya. Yang pro Prabowo membawa Jokowi kemana-mana. Yang pro bajar membawa Jokowi kemana-mana gitu loh. Jadi ini masih terbelah padahal Jokowi belum menyatakan sikap ya. Sudah begitu. Apalagi nanti kalau tegas, oh cawe-cawe saya tegas pilih ini misalnya. Itu bisa dibayangkan siapa pun yang Jokowi akan kemungkinan akan menang gitu. Kira-kira begitu. Itu pesan pertama. Jadi elemen yang kedua ini ya edukasi untuk publik ini. Itu ditujukan secara luas untuk masyarakat terutama untuk relawan ya. Bahwasanya jangan sampai nanti ketika Jokowi sudah memihak. Itu ada nyirah. Presiden kok anu gak objektif. Presiden kok subyektif memihak. Gak boleh dong etikanya gimana. Ya seolah-olah begitu. Jadi sebelum itu keluar nanti ketika Jokowi kan orangnya. Pekah ya terhadap kritik. Pekah dalam arti dia menerima kritik. Tapi kalau memang ada yang salah akan diperbaiki. Itu bedanya Jokowi itu. Jadi apapun yang terjadi di bawah. Kenapa Jokowi tahu? Karena dia pekah. Karena dia paham. Ketika itu terjadi keributan. Oh gak setuju rakyat ini ternyata. Yaudah kita ubah. Ada kebijakan ini yang sudah dirancang matang-matang. Tahun misalnya atau beberapa tahun. Tiba-tiba publik gak menolak ini misalnya. Dibatalkan. Soal energi misalnya kan. Ada itu satu kasus. Udah dipersiapkan matang. Presiden melihat Twitter rame ini. Ada apa ini publik gak menolak ini. Yaudah lah batalin. Bayangin. Sepakah itu Jokowi itu. Kalau memang pertimbangannya memang masyarakat menolak. Artinya bahwa. Karena kepekaan inilah yang melatari. Pernyataan Jokowi cawi-cawi tadi. Diumumkan sekarang. Ke publik. Dipanggil media. Supaya media semuanya memberikan pemberitaan secara luas. Dan Jokowi nanti tidak dikecam. Lo Presiden kok. Berpihak. Karena Presiden bagaimanapun juga punya hak politik kan. Untuk menentukan sikap ya. Meskipun. Tidak secara vulgar tadi. Ada rambu-rambunya. Ada batasan-batasan yang boleh dilampaui oleh Presiden misalnya. Jadi Presiden. Misalnya. Ketika ada hadir di. PDI misalnya. Acara PDI. Dia datang sebagai kader sebenarnya. Meskipun. Ketika memberikan sambutan. Dia sebagai Presiden kan. Menyambut acara tersebut. Tapi sepertinya dia mewakali dirinya sebagai kader. Misalnya seperti itu. Jadi ketika nanti dia berpihak. Pada seseorang siapapun itu. Yang akan dipilih. Itu secara pribadi sebenarnya. Bukan dia sebagai Presiden. Itu tuh kurang etis. Kalau kita melihat. Masa Presiden. Menggunakan fasilitas negara. Misalnya. Untuk mengendorse. Atau untuk mendukung salah satu calon pilihannya. Gitu. Jadi dua elemen ini. Yang saya rasa. Terkandung di dalam pesan. Yang ditujukan Pak Jokowi di istana kemarin. Sebenarnya. Tanpa mengundang orang pun. Sebenarnya bisa sih. Disampaikan pesan itu. Tapi kan kurang kena ya. Kalau begitu diundang. Dan disana. Mereka sudah menyampaikan unek-unek. Tanya Jawa. Semuanya tentang politik. Tanyakan Monggo. Bahkan. Kabarnya. Saya dengar Pak Jokowi. Gak membicarakan yang lain-lain. Soal ini. Gak perlu. Dia membicarakan soal politik khusus. Karena. Ada. Kepentingan sangat besar disana. Kenapa. Pak Jokowi perlu. Untuk memberikan klarifikasi. Sebelum nanti ditanya-tanya. Nah ini. Mumpung masih jauh. Mumpung masih ada persiapan. Gak mendadak ya. Sudah dekat. Menuju ini. Wah baru diserang dari banyak pihak. Kan kelengar juga dia akhirnya. Makanya. Itulah. Dua elemen. Yang. Saya baca tadi. Terkandung dalam. Pertemuan. Pertemuan itu. Dengan adanya pertanyaan. Bahwa saya. Pernyataan. Bahwa saya akan cawe-cawe. Kira-kira begitu. Menarik ini. Analisa dari Bro Kajito ini. Jadi kayak semacam. Presiden Jokowi itu. Mengantisipasi. Itu yang untuk elemen bawah ya. Mengantisipasi. Dan sekaligus istilahnya. Sosialisasi. Sebelumnya. Jadi istilahnya. Sebelum ini. Sebelum. Faktanya. Akan dilakukan. Gitu kan. Supaya tidak kaget. Dia. Sampaikan dulu. Dan ini. Dia sampaikannya itu. Kepada media. Orang-orang. Orang petinggi-petinggi media. Yang itu. Punya corong. Yang sangat. Masif. Gitu kan. Ini menarik juga nih. Menurut saya ya. Jadi. Dan kalau. Saya baca nih. Bro Belmondo. Tujuannya juga kan. Karena concernnya. Presiden Jokowi kan. Dalam rangka. 13 tahun mendatang. Dimana memang. Bonus. Demografi. 2045. Ini kan memang. Harus dijaga betul. Gitu loh. Makanya. Pemimpin atau. Presiden berikutnya itu. Sangat-sangat menentukan. Gimana. Sebagai anak muda nih. Oke. Karena menjaga momentum emas. 13 tahun nih bro. Iya. Kalau. Pandangan saya agak-agak bergeser dikit. Tapi dalam rangka memang. Saya berpikir. Pak Presiden Jokowi itu memang harus cawe-cawe. Dan harus memang tidak netral. Kalau saya melihatnya begitu. Dan. Menurut saya. Statement yang disampaikan. Sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi. Dan saya harus nilai bahwa. Statement itu benar dan gak salah. Kalau saya melihat. Karena kalau potret hari. Tegak luris Jokowi. Iya. Kelihatan banget. Tegak luris Jokowi. Kalau ditanya. Memang Pak Jokowi kemana arahnya. Kalau kan dia bilang dia tidak netral. Kalau kita berkaca pada hari ini. Dia presiden. Dia presiden Republik Indonesia. Kalau dia tanya dia tidak netral. Berarti dia keberpihaknya kepada masyarakat. Kalau kita perhatikan juga. Media sosial. Berita maupun. Hal-hal terkait politik ya. Pak Jokowi ini. Ini. Ada juga yang menilai ya. Saking salahnya. Dianggap Pak Jokowi ini. Sayang Prabowo. Ada yang menganggap bahwa. Pak Jokowi ini. Terlalu sayang. Terhadap Pak Ganjar. Pak Jokowi ini negarawan aja. Dia sikapnya. Ketika dilihat. PDIP. Sebagai kader yang mengusung dia. Terus. Partainya itu mengusung Ganjar. Ya udah. Dia terima. Ketika dia lihat. Pak Prabowo nya adalah bagian dari kabinetnya. Yaudah. Dia terima. Kemudian dia mengatakan. Dia cawe-cawe. Menurut saya. Potret hari ini itu adalah. Eksekutif. Pemerintahan Pak Presiden itu. Itu moralnya jauh lebih tinggi. Dibanding DPR. Sama. Kehakiman gitu. Kalau kita perhatikan nih. Dalam rangka politik. Praktis. Politik yang terjadi di bangsa ini ya. Moral pemerintahan Pak Jokowi itu. Itu jauh lebih tinggi. Eksekutif. Dibandingkan legislatif. Dibandingkan judikatif. Ya benar. Karena kalau kita perhatikan. Ini kan kita masuk dalam tahun pemilu nih. Kita disini akan banyak partai yang bertarung. Tapi kita lihat DPR hari ini. Dia diam aja. Kayak gak ada persoalan di bangsa ini. Sehingga mereka yang harusnya menjadi pengawas pemerintah. Itu kayaknya seluruh-seluruh aja terhadap pemilu. Tidak ada yang terlalu diperhatikan. Kalau isunya kita tarik itu misalnya. Terkait misalnya keterwakilan perempuan. DPR menolak. PKPU itu diperbaiki untuk keterwakilan. Seharusnya DPR itu cawe-cawe terhadap itu. Itu pertama. Yang kedua. Mahkamah Konstitusi hari ini gak diputuskan juga. Proposional tertutup-terbuka. Terus ada bocoran mau tertutup. Terus MK ngurusin jabatan ketua KPK. Itu ngapain gitu. Kalau ditanya potret negara hari ini. Moral Pak Presiden Jokowi itu jauh lebih tinggi. Jadi ketika Pak Jokowi bilang. Saya mau cawe-cawe dan saya tidak netral. Memang harus. Karena ada dua lembaga ini menurut saya agak sakit Pak. DPR ini. Walaupun di DPR itu. Itu maaf. Walaupun di DPR itu partai berkuasanya PDIP. Tapi Pak Jokowi ini kan pada akhirnya. Bukan ketua umum partai. Bukan. Dia dipilih karena memang dia datang dari Solo. Dari daerah Solo. Dan masyarakat kita menilai. Ini Bapak ini orang biasa. Dan ketika diwawancara. Ketika sebelum menjadi presiden. Dia sampaikan kok. Bapak apa tipsnya menjadi pemimpin bangsa ini. Tidak ada kepentingan. Itu yang disampaikannya dulu. Itulah kemudian pun kenapa kita rame-rame milih Pak Jokowi gitu. Karena ada landasan. Kan dia tuh menjadi pemimpin. Dan buktinya juga surveinya tinggi. Dan kita lihat gaya-gaya Pak politik-politik Pak Jokowi ini kan. Politik Jawa yang sangat sopan santun. Dia membuat kita berpikir. Seolah-olah hari ini dia Prabowo. Seolah hari ini besok dia ganjar. Dia gitu-gitu aja terus sampai pemilu. Cuman kemudian. Tapsiran-tapsiran yang mengatakan bahwa. Pak Jokowi nanti akan mengganggu konsentrasi politik. Ini yang membuat saya agak miris juga sebenarnya. Pak Jokowi ini kan udah mau selesai juga dari masa jabatannya. Dia juga harus pastikan bahwa legasinya ini tersampaikan dengan baik. Yang menurut saya cawe-cawe yang dia maksud itu adalah. Menjaga pemilu biar pada rute yang tepat. Karena pada akhirnya yang bicara bukan Pak Jokowi juga partai politik. Menurut saya cawe-cawe yang dia maksud itu untuk menjaga itu sebenarnya. Ini kemudian yang banyak orang yang prasangkanya jelek juga. Ini akan condong pada satu pihak, condong satu pihak. Pak Jokowi selain dia melekat di dirinya jabatan sebagai presiden. Pak Jokowi itu juga melekat di dirinya. Bahwa dia itu adalah individu yang bernama Pak Jokowi Dodo gitu. Dan orang itu kadang susah memisahkan pikiran itu. Itu yang menurut saya jadinya abu-abu. Tapi kalau kita perhatikan politik kan memang begitu. Orangnya santai aja, seluruh aja. Yang salah kemudian kita menghina orang gitu. Kecuali kita mengkritik sesuatu yang gak bisa kerja. Oke, saya pun mau juga mengkritik sesuatu. Pak Anies misalnya. Saya oke juga. Cuman kemudian mengkritik orang yang membangun legasi Indonesia dengan bagus. Ekonominya tumbuh, masyarakatnya baik. Kemudian dikritik, dicari-cari kesalahan ini kan gak masuk akal juga. Jadi kalau dari saya itu memang cewe-cewe ini harus lah. Harus ya. Dalam arti positif. Dalam arti positif dan ditanya kemana. Bukan otoriter ya cewe-cewe. Kalau Pak Jokowi otoriter, dia udah dukung itu tiga periode mas. Masalahnya dia dua periode, dia mau selesai. Kemudian orang bilang, Ini Pak Jokowi otoriter. Dia otoriter dimana? Pak Prabowo punya partai. Pak Ganjar didukung mega. Terus dia punya apa? Terus orang bilang, Pak Jokowi otoriter. Kalau dia otoriter, udah dari lima tahun yang lalu, dia berusaha tuh amandemen terus tiga periode. Itu baru otoriter. Kalau cuman gara cewe-cewe heboh ini kan. Alah udahlah ini kan mau cari sensasi aja orang pengamat-pengamat ini mas. Kalau diri saya begitu mas. Iya, iya, iya. Dan Presiden Jokowi juga menegaskan itu. Bahwa soal cewe-cewe dia itu kan gak melanggar aturan. Iya kan? Artinya gak ada memang ketentuannya misalnya seorang presiden atau mantan presiden gitu. Gak boleh ikutan dalam pemilu gitu ya, memihak atau apa kan gak ada sebenarnya. Kalau mantan presiden SBI udah dukung Anis. SBI dari dulu dari sejak 2014 kan udah jelas Demokratnya kan. Partai Demokratnya. Meskipun dia Demokrat itu kan meluncur ke bawah itu. Itu kayak karena kesalahannya kan. Karena soal kasus korupsinya itu. Jadi masyarakat akhirnya mempunyai gitu. Menghukum gitu. Nah ini menarik yang tadi disampaikan sama Belmondo nih Bro. Bahwa selayaknya gitu kan. Kayak DPR juga semestinya ikut cewe-cewe gitu kan katanya gitu. Yudikatif dalam hal ini misalnya MK ikut cewe-cewe misalnya dengan cara cepat dong. Berjelas itu yang namanya sistem. Terbuka tertutup. Iya sistem proporsional ini nih mau terbuka apa mau tertutup. Jangan sampai ini akhirnya kayak rame sampai sekarang gitu kan. Gara-gara katanya Deni Indrayana itu dapat informasi kalau. Bocoran. KPU tuh belum nge-print. Istilah dia itu kalau kita nonton di wawancara CokroTV. Istilahnya dia bukan bocoran. Jadi dia itu istilahnya mendapatkan informasi dari orang yang kredibel. Gitu. Jadi bukan bocoran. Kalau mungkin itu dalam rangka dia nggak mau dipidanakan. Maksudnya takut dikriminalisasi. Nah itu gimana menurutmu soal yang tadi dibilang sama Bermondon ini. Kita langsung gitu kan biar menarik. Kalau mau cewe-cewe satu negara Pak Jokowi aja. Iya. Memang banyak tafsir ya kalau kita melihat itu terutama dari kubunya Prabowo. Atau orang yang menafsirkan cewe-cewe Jokowi itu ke Prabowo. Banyak. Itu namanya GR. GR. Memang Pak Prabowo itu bagian dari kabinet aja jadi biasa aja. Jadi ada simbol-simbol kayaknya dari istana. Pak Jokowi begini, begitu. Aduh. Ketika dipelukkan kan sudah tahu jawabannya begitu. Jadi narasi-narasi gitu, imajinasi-imajinasi yang mengarahkan bahwa ini masuk Jokowi itu Prabowo. Itu dibangun kuat. Ya. Terutama oleh timnya Prabowo sendiri. Makanya ada di Instagram atau di mana itu saya lihat menangkan Indonesia Raya. Ada gambarnya Jokowi sama Prabowo. Tapi saya juga perhatiin tuh Mas. Untung Pak Prabowo itu nggak cat rambutnya jadi warna putih. Jadi kan dulu pernah lihat. Yang sampai rambutnya warna putih. Pak Prabowo hitam. Iya. Jadi memang itu anggaplah Pak Jokowi kelepasan gitu ya. Jadi waktu itu kan masih tarik-menarik nih. Ganjar posisinya belum kuat. Jadi Pak Jokowi itu jadi pelindung lah kira-kira begitu. Makanya kodenya waktu itu rambut putih. Dahinya berkeru dan seterusnya. Itu sudah jelas kok yang dimaksud itu Ganjar waktu itu kan. Kemudian ketika Pak Jokowi ada sinyal-sinyal lain. Ahli tafsir muncul lagi nih. Waduh. Iya yang ngusrah kemarin berani. Terus katanya Jokowi begini itu maksudnya ke Prabowo. Iya nih. Kalau tafsir saya pribadi nih. Pak Jokowi itu sayang banget sama Ganjar itu. Iya. Makanya seperti saya sampaikan tadi sebenarnya ada dua elemen. Pertama itu ini sebenarnya kode Jokowi untuk elit politik gitu loh. Lalu batinnya itu ya Ganjar nggak ada lagi. Itu menurut saya ya. Jadi nggak usah ditafsir-tafsirkan yang aneh-aneh. Nggak usah di imajinasikan buka perimbun. Wuh ini hari Rabu Pak Jokowi ngundang ke istana. Ini kemana lari anginnya nih. Nggak perlu begitulah. Artinya bahwa ya ada gimmick. Kita tahu itu pasti. Makanya kemarin Kibra juga ngomong kan. Nanti pada harinya nanti Pak Jokowi akan memutuskan ke arah mana. Saatnya ini mengurucut pada dua nama. Kan gitu tuh kemarin itu. Itu hanya gimmick lah gampangnya sebagai posisi tawar. Karena Pak Jokowi juga politisi. Begitu mana pun itu ya. Kita harus melihatnya sebagai politisi. Politisi bermain kode-kode. Dia mendistribusikan powernya kemana. Kasih teka-teki. Itu biasa dalam politik gitu loh. Itu bukan sesuatu yang tabu. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Makanya kalau saya melihat timnya Prabowo yang. Wah itu ada yang. Apa pura-pura pendukung Ganjar. Padahal dia Prabowo. Ada juga yang taktiknya seperti itu. Aneh-aneh pokoknya. Pura-pura pendukungnya Ganjar. Padahal dia Prabowo. Padahal jaringannya ke Prabowo. Ada seperti itu. Ada ya? Ada. Karena kenapa? Kenapa mereka apa? Pertama mungkin malu ya. Dulu getol menolak Prabowo. Sekarang karena ada posisi tertentu. Jaringannya masuk ke sana semua. Dia ya terpaksa harus. Kalau ketemu ya. Ngobrolnya ya tentang kode-kode yang menguntungkan bagi ini. Prabowo. Prabowo gitu loh. Secara halus menyeret ke sana. Artinya bahwa. Ini seperti ada komando saya melihatnya. Sebenarnya di internal demokrati. Eh demokrati. Internal Gerindra ya. Keterbayang terus wajah. Jadi seperti ada komando bahwa memang yang bisa membuat suara Prabowo kuat itu ya Jokowi. Diplomasi sawah itu salah satunya ya. Setelah itu namanya meroket Prabowo itu. Dan bedanya tipis dengan Ganjar. Karena endorse-nya Jokowi itu harus diakui. Makanya taktik Gerindra hari ini apapun itu. Itu mengubur masa lalunya. Yang dulu Ahmad Dhani cacimaki Jokowi. Desmond. Daniel Fadlizon. Fadlizon gak boleh keluar sekarang. Gak boleh keluar. Di kunci mulutnya. Wah kamu amat sentil. Dalam rangka menyelamatkan. Kamu nyinyir ke Jokowi tak sentil loh. Padahal kalau kita buka YouTube. Kita cari di Googling. Itu cacimaki fitnah ke Jokowi itu luar biasa. Dan semua itu dikubur. Seolah-olah gak terjadi gitu loh. Itu hebatnya Gerindra itu. Jadi dikubur di bawah tanah. Sekarang dia memposisikan diri sebagai orangnya Jokowi. Makanya. Saya juga heran dengan relawan-relawan Jokowi yang. Hari ini tiba-tiba lupa. Dengan pertarungan yang begitu berdarah-darah waktu itu ya. Sampai kita khawatir banget waktu. Dulu kan sebelum hari H itu Jokowi sempat turun. Sebenarnya ya di internal ya. Gak dipublis ya survei. Kan pernah ekoku tadi cerita ke temen-temen yang dukung Gerindra. Waduh kamu salah pilih bro. Gitu kan. Ini kalau dukung ini udah yakin menang ini. Itu sebelum hari H itu. Eko kan sudah terlanjur dukung Jokowi waktu itu. Ya sudah namanya pilihan ya harus kita akui. Kita dukung. Yang saya dukung bukan hanya soal Jokowinya. Tapi ini masalah Indonesia. Radikalisme dan seterusnya. Yang ada diberapa. Begitu udah jawaban Eko. Tapi kemudian ada hari Hamzah keceplosan soal pesantren. Soal santri. Soal santri. Hari santri ya. Banyaklah waktu itu gimik-gimik yang akhirnya membuat suara mengambang itu memilih Jokowi kan. Selisihnya enggak terlalu jauh. Enggak jauh-jauh banget lah. Artinya bahwa kondisi itu terjadi gitu loh. Dan relawan yang berdarah-darah bertarung ya. Seperti itu kok. Saya herannya bisa berbalik arah gitu ya. Meskipun mereka enggak mendukung Ganjar misalnya. Ya jangan vulgar banget lah mendukung Prabowo gitu loh. Jangan menunjukkan di tempat publik bahwa. Mereka yang dulu menolak Prabowo dengan. Wah katanya otoriter. Orde baru. Gini. Cendana. Ini itu gitu ya. Sampai yang ini. Pokoknya semuanya lah. Hashim. Ya dikorek-korek semuanya. Sampai dia yang ke Amerika. Sowan itu. Anteknya Amerika. Itu mudah sekali dilupakan gitu loh. Artinya bahwa tafsir-tafsir liar yang dibangun. Bahwa Prabowo orang Jokowi oke. Tapi ya itu kapitalisasi seperti itu. Kalau publik cermat ya. Kalau mereka cerdas dan enggak mudah lupa. Itu gampang mengingat kok. Bahwa wata asli karakter itu enggak mungkin berubah. Politik itu seperti itu. Ada karakter politik namanya. Jadi kalau udah karakternya orang enggak akan berubah. Karena memang di situ. Jadi kalau hari ini kita melihat Prabowo begitu manis gitu. Yang dulunya garang, tegas, anti Jokowi. Manis, sedih kodawuh. Jawa. Gaya Jawa banget ya. Seolah-olah ya. Kita tahu lah. Itu kan peranan politik ya. Itu kamuflasnya. Topeng aja lah. Nanti saya pikir. Tafsirnya gampang aja. Kalau menafsirkan cawe-cawenya Jokowi itu ya. Kita harus membaca masa lalu. Apa yang sudah dikubur oleh Gerindra di bawah tanah itu. Ya kita tinggal kuat lagi. Oh ini karakter aslinya. Jadi enggak usah pada bingung. Enggak usah dengerin pengamat ini. Gestur ini. Yang baca primbon ini. Yang menggiring di istana tadi malam tuh. Aja giring ini. Aja jatuhnya. Kan udah tahu ya. Banyak gitu terus. Enggak sampai nyeplos gitu. Saya kira itu tuh ya. Ya. Jadi gini. Tadi sempat dibilang bahwa kita itu masyarakat Indonesia ya. Mungkin juga khususnya yang anak-anak muda nih. Itu anak-anak muda malah enggak bersentuhan langsung ya. Tapi yang tadi disinggung sama Kak Jito. Ini khususnya kepada relawan Jokowi yang dulu berdarah-darah. Ya. Ikut juga ada juga cat apa namanya jejak digitalnya ikut menghabisi Prabowo waktu itu. Dan kita tahu memang layak untuk dihabisi ya. Karena memang kita juga ngelihat pada track recordnya. Tetapi yang terjadi sekarang kan justru mereka itu kayak pada labil. Bahkan ada yang jelas-jelas mendukung Prabowo. Hanya karena apa? Hanya karena ngelihat posisi Prabowo yang sekarang itu kayak ngikutin banget gayanya Jokowi gitu. Padahal kan kita tahu yang saya omongin juga kan. Kalau saya sih enggak pernah melupakan yang namanya track record. Dua periode loh 2014-2019. Dua periode itu 10 tahun berturut-turut bayangin ya. Itu karakternya itu begitu gitu. Kan enggak mungkin dilupakan hanya dalam jangka waktu kayak gini. Menurutmu gimana bro? Menurut saya nih kalau ini juga kalau bicara track record kan kita bisa tarik lebih jauh sebenarnya nih. Kalau kayak saya nih kan lahir tahun 1999 gitu ya. Mudah banget jadi waktu. Setelah reformasi kamu itu. Setelah reformasi saya anak. Semanggi satu ya. Semanggi satu ya. Prabowo masih menjabat itu. Enggak, lagi diadili di peladilan militer. Lagi diadili. Maksud saya ketika anak-anak muda yang seumuran saya atau di bawahnya melihat Pak Prabowo. Kita nih kan kalau enggak pelajari dengan detail. Atau diingatkan dengan kejadian-kejadian masa lalu tentang pelanggaran HAM yang dilakukan. Bahwa ada utusan cendana di situ. Keluarga besar di sana. Orang dari order baru, order lama. Maksud saya itu anak muda jadi tak ingat. Karena kita melihat hari ini tuh yang kita lihatkan adalah sosok-sosok yang sebenarnya merakyat tuh. Kayak Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kan sosok yang baru lahir di era reformasi. Tokoh politik yang lahir. Karena ada nilai-nilai kemasyarakatan di sana. Sedangkan Pak Prabowo ini sebenarnya punya track record yang lama nih. Panjang lama. Orang lama. Dan ketika anak muda mendengar kata militer itu kan di pikiran itu kan terdengar oh gagah gitu. Gagah. Oke disiplin. Cuman kalau dibandingkan sama merakyat tentu masih pilihnya merakyat sebenarnya. Mereka nggak ngalami di anupakan popor senjata ya. Sampai sekarang belum pada pulang tuh yang diculik. Iya. Ini merakyat. Dan ingatan-ingatan itu sebenarnya udah nggak diulang atau diingatkan kembali sebenarnya. Iya. Kalau kita mengingat dosa-dosa masa lalu ini. Dan hari ini yang ditampilkan di mata publik di media itu adalah bahwa. Pak Prabowo ini kan memang dari militer. Tapi berusaha merakyat dia. Mengikuti gaya jejak Pak Jokowi. Itu yang sebenarnya hampir mengelabui anak muda bahwa untuk memilih Pak Prabowo. Sedangkan kita nggak tahu latar belakang detailnya itu gimana. Iya. Kalau Pak Jokowi ini kan orang biasa. Cuma orang biasa doang nggak ada gimana-gimana. Kulihannya biasa jadi wali kotanya biasa gubernurnya biasa jadi presiden. Tapi sosok yang satu lagi ini yang mulai mendekat ini. Itu tuh kita hampir terlupa mas. Ini dia masalahnya yang saya temukan. Dan ketika orang-orang sepantaran saya ditanya kenapa dukung nggak ada lain mas. Bukan track record yang dibahas. Hanya karena gagah. Gagah. Tampilannya. Mantri pertahanan dan tampilannya. Dan menurut saya sangat disayangkan kalau misalnya kita menghadapi pilpres itu. Dengan pikiran-pikiran yang begitu anak mudanya jadinya sayang. Karena seharusnya kita lihat track record, kemampuan, skill gagasan. Malah kalau bicara gagasan ini orang hanya main kesawah dengan Pak Jokowi. Terus elektabilitasnya. Terus apa gitu. Orang juga nggak tahu gimana. Kalau kemudian misalnya saya bukan juga membanggakan Pak Gajar. Memang Pak Gajar keren gitu ya. Gubernur Jawa Tengah 10 tahun bos. Konkret. Konkret. Nyata. Orang yang datang dari bawah. Kader yang datang dari bawah. Konkret yang dikerjakan. Kita tahu juga latar belakangnya. Bukan orang yang tiba-tiba nyulik orang terus nggak pulang. Bukan digadilin militer. Kita rela aja ngomongnya. Dan itu menjadi bahan pemerintahan dan pembicaraan orang. Di media 2014 dan 2019. Pak Jokowi yang dituduh PKI dan sebagainya. Itu kemudian ini ada kerapatan antara pikiran relawan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Padahal ada peperangan gagasan di sana. Ada ketidak terimaan. Kemudian diterimakan kita harus melihat juga. Bahwa kita nggak memilih ada jejak masa lalu yang nggak bisa dilupakan. Kita merasa ada yang kurang nih. Kita butuh sosok yang lebih fresh. Yang lebih segar. Tarung aja lah kalau nggak Pak Ganjar sama Pak Anis aja kali. Lebih enak gitu. Lebih enak gitu. Lebih enak. Lebih enak. Kita lebih jujur. Dan perspektif saya untuk melihatnya begitu. Karena kita yang muda-muda ini nggak kena teh. Zaman-zaman orang Orde Baru. Kaya Tenong kan aktivis Orde Baru misalnya 1998. Mas Gajito mungkin lagi di pesantren. Lagi nyantri. Kalau orang kayak saya baru. Kamu belum lahir. Baru belum lahir. Baru lahir. Dan itu yang menyebabkan kemudian perspektif orang melihatnya begitu. Survei-survei itu kan tinggi anak muda tuh ya. Karena kita nggak lihat track record saya rasa ya. Dan hanya melihat kegagahan di depan mata aja. Kira-kira begitu teh. Ya menarik itu. Jadi disini pentingnya akhirnya cawe-cawe itu. Ya. Karena cawe-cawe juga mungkin juga bisa membantu publik untuk memilih pemimpin yang tepat. Oke lah. Kalau misalnya Pak Jokowi ini kan memang untuk kepemimpinan legasinya ya. Untuk meneruskan kepemimpinan dan meneruskan legasinya. Tetapi dari situ juga mungkin Presiden Jokowi juga bisa memilih secara konkret juga. Yang mana yang bisa kerja atau yang nggak. Kan menjadi menteri kan udah nih. Ya. Dan menteri yang bisa bekerja ini benar apa nggak kan juga bisa diperlihatkan juga disitu gitu kan. Gitu. Oke kita closing bro. Jadi menurut saya yang paling penting dari pertemuan para pemimpin redaksi. Ya tokoh-tokoh di istana kemarin itu. Pesannya jelas bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam arti positif. Itu yang pertama. Yang kedua Jokowi cawe-cawe itu dalam rangka menyalurkan hak politiknya. Sebagai pribadi ya. Bukan sebagai Presiden. Jokowi nggak akan memakai gerbong negara. Kekuatan dari negara ya. Untuk memfasilitasinya untuk mendukung seorang calon Presiden. Misalnya begitu. Jadi ini yang dimaksud cawe-cawe dalam arti positif. Kemudian soal terkait tafsir ya dari cawe-cawe ini memang banyak orang yang menggoreng. Terutama kubunya Prabowo ya. Bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam arti mengalihkan dukungan pendukungnya dulu ya. Ke Prabowo. Kira-kira begitu tafsirnya yang mereka kembangkan. Tapi saya rasa ini tafsir yang terlalu jauh ya. Nggak masuk akal. Terlalu jauh. Makanya publik kalau memang. Pasti ada yang bingung ya. Selalu. Loh kenapa kok Jokowi cawe-cawe hari ini? Ada masalahkah dengan PDB? Kenapa kita tafsirnya begitu ya. Padahal nggak. Cawe-cawe di situ ya. Dalam rangka tadi. Menyalurkan hak politiknya secara personal. Kemudian ketika tafsir itu muncul ya. Oleh kelompok-kelompok yang ingin diuntungkan. Terutama oleh Prabowo. Jadi publik itu harus sadar bahwa. Karakter politik itu nggak akan mudah berubah. Mungkin bisa tapi harus ada benturan yang sangat keras. Sehingga seorang-orang bisa berubah. Misalnya Bang Ade Armando dulu yang lebih agak konservatif misalnya. Yang mendukung gerakan masjid dan sebagainya. Tapi dalam setiap tertentu ada benturan keras malah balik arah. Menjadi liberal gitu ya. Malah ngantemin BKS, HTI dan seterusnya. Itu ada momen seperti itu. Karakter seorang bisa berbalik ada benturan. Tapi kalau dalam politik saya melihat ya tokoh-tokoh politik itu. Benturan semacam itu nggak ada ya. Ya sampai mengubah pendirian orang tuh jarang banget lah. Dalam hal ini sangat sulit ya. Untuk menerima imajinasi bahwa cawe-cawenya Jokowi itu akan ke Prabowo. Karena karakter Prabowo pada suatu saat nanti ya. Ketika Jokowi nggak punya kekuasaan lagi itu akan balik lagi. Gitu. Kalau hari ini mungkin ada tawar-menawar politik ya. Karena Prabowo punya partai politik misalnya. Hari ini mungkin ada tawaran semacam itu. Atau harapan semacam itu. Tapi nanti ketika Pak Jokowi sudah nggak punya power mau ngapain? Kok partai nggak punya kok? Bergenengnya apa? Nggak ada lagi gitu loh. Ya masa lalu ya udah. Politik kan begitu. Cair sekali kan. Besok udah merapat lagi kemana kelompok yang kuat. Jadi menurut saya publik itu jangan terkecoh dengan harapan palsu. Tampilan baru. Tampilan baru. Dengan apalagi itu. Sulapan politik. Dengan bedak dan genju politik. Relawan Jokowi kok. Jangan banyak ketenang. Relawan Jokowi yang militan yang berdarah-darah. Atau gara-gara sudah dapat komisaris. Nah itu dia. Jadi nggak berdarah-darah lagi. Nggak berdarah-darah lagi. Ternyata empuk kursinya. Mungkin gitu ya. Jadi ingat-ingat. Jangan lupa sejarah. Jas merah. Ingat. Pertarungan yang begitu panjang itu jangan mudah terhapuskan. Hanya gara-gara gencu dan bedak politik. Kalau dari saya tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yes. Dan saya perhatikan juga. Memang. Terjadinya. Kegiatan-kegiatan politik belakangan ini. Memang pendekatannya terhadap pilpres. Dan cawe-cawe ini. Kita juga. Sepakat dengan kata Mas Kajito. Ya diambil sebagai langkah positif aja. Ya. Karena kalau udah mau cawe-cawe yang jahat. Ya Pak Jokowi udah susun 3 periode kemarin kan. Nyatanya cuma 2 periode. Dan cawe-cawe nya dalam pemilihan pilpres ini kan. Tentu dalam rangka menjaga sebenarnya. Supaya ini pilpres berjalan dengan baik. Niat Pak Jokowi baik kok disini. Dan kalau kita lihat juga dengan endorse politik. Pak Jokowi imbang kok endorse politiknya. Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Walaupun kita perhatikan. Pak Ganjar adalah orang yang datang sama gitu. Dari PDIP. Dan. Terkait dengan kegiatan-kegiatan politik. Yang mungkin terjadi di masa depan. Betul kata minggu lalu teh. Ini masih panjang. Ini masih jauh. Masih ada slot-slot wakil presiden yang masih belum terpilih. Selain dengan presiden-presiden ini. Masih ada beberapa partai juga yang masih belum menentukan sikap. Siapa presiden yang akan diusungnya. Ini masih terlalu dinamis. Tapi terkait dengan topik hari ini. Tentang cawe-cawe Pak Presiden. Saya sangat mendukung. Dan Pak Presiden harus cawe-cawe. Dibanding harus diam. Kayak DPR dan yudikatif. Yang gak ngapa-ngapain dan gak jelas mereka ngapain. Kira-kira dari saya begitu. Oke. Jadi ini benar. Artinya ada kesepakatan bahwa. Diantara. Kesepakatan diantara. Bro Kajito sama Bro Belmond ini. Ini bahwa apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi. Bahwa beliau akan cawe-cawe itu. Kita ngelihatnya sebagai sesuatu atau tindakan yang positif ya. Meskipun kemudian ditujukannya kepada siapa. Mudah-mudahan itu nyampe. Misalnya kepada PDIP. Supaya lebih gimana gitu kan. Kepada timnya Prabowo juga. Jangan terlalu GR. Kayak gitu-gitu kan. Jadi ini banyak lah. Bisa ditaksirkan. Tapi intinya bahwa. Seperti yang tadi dibilang oleh Bro Belmondo. Ini memang masih panjang. Belum cawe-pres. Dinamika politik antar koalisi partai. Masih sangat berubah. Dan kita gak tahu apakah nanti akan ada. Dua pasangan. Atau tiga pasangan. Atau jangan-jangan empat. Pasangan cawe-cawe-pres gitu. Jadi ini masih sangat dinamis. Dan kita gak tahu. Cawe-cawe Presiden Jokowi ini. Bentuknya akan seperti apa. Ini masih kita lihat ke depan ya. Oke. Terima kasih Bro Kajito, Bro Belmondo, dan Pemirsa CokroTV. Kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral minggu depan. Salam. Dadah. Pemirsa CokroTV. 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 Pemirsa CokroTV.